Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG secara resmi mencabut peringatan dini tsunami pasca gempa Maritudo 7,4 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada selasa 14 Desember 2021. Pecabutan peringatan dini tsunami itu disebabkan karena tak ada kenaikan permukaan laut 2 jam setelah gempa pertama pada pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dikutin dari Tribun World.com, hal tersebut diungkapkan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Rita menyebut semua warga yang telah mengungsi sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Namun Rita mengibau apabila warga kembali merasakan gempa di tepi pantai, tak perlu menunggu sirino berbunyi untuk mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi. Diketahui guncangan gempa juga dirasakan warga kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Saat gempa terjadi, warga tengah mengikuti vaksin COVID-19 di puskesmas Wailingga. Alhasil warga pun berhamburan untuk menyelamatkan diri. Kepala puskesmas Wailingga Walfi Yosef Daiman mengakui warga perhamburan untuk menyelamatkan diri. Warga sangat panik karena getaran gempa yang kuat dan tak pernah diperingati sebelumnya. Hingga kini belum ada informasi terkait kerusakan atau korban dalam gempa ini. Dan sekarang sudah 2 jam setelah kejadian, yaitu sekarang sudah pukul 13, lebih 24 menit. Artinya sudah lebih dari 2 jam setelah kejadian dan tidak deteksi adanya kenaikan muka air laut lagi. Maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Jadi saya ulangi, peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Sehingga kami mohon, tadi Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati kami sempat berdiskusi dengan beliau. Jadi kami mohon, pemerintah daerah bisa menyampaikan ke masyarakat setelah berakhir. Artinya sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Demikian untuk peringatan dini tsunami. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News.